Oke, apa kabar semua? Mari coba kita dengarkan penjelasannya bagaimana kita membuat mock-up untuk sebuah paperback. Supaya kalau kita mau taruh teks, logo, seperti benar-benar masuk ke dalam gambar mock-up. Sini saya sudah siapin gambar, gambar paperback-nya with tali hitam. Pertama-tama yang saya harus lakukan adalah membuat layar. Dan setelah itu, layar baru itu saya membuat sebuah kotak. Kotak seperti ini. Terus saya warnakan dengan warna apa saja. Setelah kita gunakan pink, black, embel. Langsung terbikin. Nah, sebelum kita melakukan apapun terhadap kotak ini, kita masukkan dia menjadi si kotak ini. Kita tulis di kotak. Si kotak ini kita bikin menjadi convert to smart object. Di sini kita convert to smart object. Seperti itu. Sekarang, kita coba kecilkan opacity-nya. Supaya saya bisa mengatur perspektif dari si kotak ini. Dengan cara kita ke komen T. Klik kanan skew. Kita skew. Kita geser. Gesernya skew itu harus satu-satu ya. Antara ke bawah doang, atau ke kanan, atau ke kiri doang. Ya, atas bawah. Saya buat seperti ini. Yang ini juga. Saya ke bawah dulu, baru ke samping. Yang bawahnya juga. Saya buat seperti itu. Karena perspektif, dia harusnya naik ke atas. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kita sudah oke. Kita lihat, kayaknya sudah lumayan ya. Kalau sudah lumayan, kita langsung pencet, enter. Nah, sebelum kita mulai memasukkan desain kita ke paperback ini, kita mencoba untuk juga memunculkan talinya pada saat kita membuat sebuah desain yang kita buat ya. Desain kita sendiri ya. Ini ada sedikit beberapa yang kita adjust sedikit. Nah, caranya adalah gini. Si kotak ini, kita kasih layer mesh. Gitu, kasih layer mesh. Nah, dapat nih layer mesh-nya. Nah, layer mesh itu. Nah, ini layer mesh. Nah, layer mesh itu aturannya adalah kalau hitam itu hilang, putih itu muncul. Jadi, karena saya pingin si kotak, apa, si tali ini muncul, berarti saya, si kotak merah jambu ini akan saya hilangkan. Nah, saya cari brush. Ya, cari brush dengan warna hitam. Saya coba lihat brush-nya, opacity-nya. Saya bikin langsung 100% saja. Lalu saya zoom. Ya, ini brush-nya. Ya, jangan lupa selalu membesar-kecilkan brush ya. Sesuai dengan talinya supaya jaksinya bagusnya. Saya klik sini, pencet shift. Ups, terlalu besar menurutku. Selain dikit. Susah, susah ya. Pencet shift, klik. Pencet shift, klik. Gitu ya. Nah, ini lah. Kadang-kadang aku harus bikinnya supaya lebih bagus, lebih baik. Aku kecilin lagi. Oke, klik, pencet shift, dan klik. Ya, pencet shift terus, klik. Pencet shift terus, klik terus. Gini ya. Terus, sampai kamu menghilangkan talinya. Ini shift-nya saya, shift-nya saya pencet terus. Yang di keyboard, shift-nya saya pencet terus. Ya, saya klik, terus pencet shift. Terus, sampai di atas. Kalau misalnya ada besar, kita rusakkan. Mencet, klik lagi. Kalau di bawah kita. Nah, apa tuh talinya? Kita hilangkan ya. Nah, di sini kalau ada bayangan. Gimana nih kalau ada bayangan? Ya. Kalau ada bayangan, gimana nih? Ya. Kalau ada bayangan, kita hilangkan juga ya. Kita hilangkan juga dengan cara sama. Pakai brush juga, cuma opacity-nya aku kecilin. Kira-kira 20-an atau 16-an gitu ya. Saya zoom lagi. Nah, ini saya coba hapus. Pertama, saya besarkan dulu. Nah, besarkan dulu brush-nya. Ngikutin. Jadi, saya ikutin. Harusnya sih sekali. Sekali apa? Sekali berhasil net. Saya kecilin. Ya, agak berhayal sedikit. Lalu ya. Ini juga saya ke bawah. Ini mungkin yang lebih gelap disini. Pokoknya diatur sedemikian rupa. Sehingga nanti gambarnya seperti real. Seperti real gitu ya. Jadi, kekuatan kita adalah pada kekerapihan pada saat membuat pengaturan kehilangan ini ya. Jadi, kalau semakin kita aturnya bagus, nanti hasilnya semakin seperti real. Coba saya hilangkan sedikit, tulang-tulang. Sudah saya dapat terus. Saya diatur sedemikian rupa, sehingga tidak terlihat seperti real. Oke. Oke ya. Nah, sekarang. We've been on screen. Kalau udah jadi, kita tinggal double-click. Nah, double-click di sini. Ini kita double-click. Klik-klik. Maka kita akan masuk ke kotak smart yang kita jadikan smart object ya. Langsung-langsung di situ. Langsung kita bikin text. Kita bikin text di sini misalnya. Lurang Ipsum. Lurang Ipsum. Itu ya. Saya bikin agak kecil di sini. Oke. Saya kecilkan. Seperti ini. Terus, saya kasih warna lain. Mungkin warnanya. Text-nya warna lainnya. Abu-abu. Seperti ini. Nah, terus kita mau taruh gambar misalnya. Kita taruh gambar. Gambar apa aja ya. Saya siapin. Coba ini ya. Pake. Maple. Maple leaf. Nah, perhatikan. Ini smart object. Saya bisa. Klik kanan ini. Terus, saya asterize dulu. Terus, saya ambil magic wand. Ini adalah magic wand ya. Magic wand. Terus, di magic wand ini. Ada yang namanya select object. Select object. You click. Dan nanti dia men-select sebagian luar, bagian dalam dari si daunnya. Terus, saya select inverse. So, I can delete the background. Nah, muncullah gambar naikolnya. Saya comment it. Ini bisa kita besarkan. Bisa komen T. Kita besarkan. Project option. Supaya dia bisa men-select secara proporsional. Terus, lower option-nya kita taruh di atas. Click and include. Nah, sehingga tulisannya seperti ada di atas. Nettle. Setelah selesai, kita klik X-nya. Kita save. Maka, di dalam desain ini, kita sudah muncul gambarnya. Dalam Ipsum dengan si naplenya mengikuti perspektif dari si paperback-nya. Oke, kita balik lagi. Bisa, double click. Saya pengennya, pink-nya hilang. Kita tidak hilangin. Terus, ini mungkin. Tadi terlalu naik. Si daunnya kita turunin seperti ini. Terus, kita klik lagi X-nya. Terus, kita save. Maka, dia langsung berubah. Semudah itu. Membuatnya. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat ini dengan baik dulu. Shading-nya segala macam pada saat pembuatan rektangernya itu, masking-nya harus benar-benar baik, sehingga kita menghasilkan hasil yang bagus. Jadi, kalau dari itu, kita gampang. Kita tinggal double click ke sini. Kita mau redesign lagi. Apapun grafik yang kita taruh akan muncul di sana. dengan mudah. Kita, misalnya, masukin gambar yang lain, ya. Misalnya, lotus ini kita taruh di sini. Terus, kita enter. Terus, lotus-nya mungkin kita bikin hitam putih. Image adjustment, black and white di sini. Di itu. Terus, kita latihkan dulu si label-nya. Terus, ini kita image adjustment mungkin bisa. Kita kasih color. View and saturation, kita kasih color. Cut color. Nah, kita color lain. Oke, ini. Oke, lorong-isunya juga kita mungkin ganti warnanya. Dengan warna seperti umum-umum gitu. Nah, oke. Kalau udah selesai desainnya, kita tinggal. Pucet X. Save. Nah, wala. Langsung muncul di paperback-nya. Oke, selamat mencoba. Semoga kalian lebih gampang mengertinya. Kalau kamu coba, coba terus. Ya. Sampai lancar. Oke. Terima kasih sudah memperhatikan. Stay safe. Terima kasih sudah menonton.